Buat saya, kalau waktu masih nyapres aja ngomongnya, sorry yee, pas jadi presiden pasti banyak lucunya dah. Jadi gagal menjalankan peran sebagai ayah dan suami itu adalah pukulan terkeras gitu. Pada saat yang bersamaan, hidup di dunia memang gak gampang. Dia lari nyebrang jalan untuk meluk saya di depan temen-temennya. Itu, apa ya. Gak ada apa-apanya lah tepuk tangan 7.500 penonton. Lagi ngomong konten akhir-akhir ini mas, kenapa lari mas? Kenapa lari? Kenapa suka lari gitu? Sejujurnya sih sebenernya, saya juga lagi proses mau memperbaiki kesehatan. Saya lagi bangga-bangganya loh sama badan saya saat ini. Cuman saya gak bisa telanjang. Saya bisa sih telanjang kalian aja, gak mau kali. Saya lagi bangga-bangganya. Bangganya karena apa? Susah banget ngilangin love handles. Sampai sekarang udah hampir hilang love handles-nya. Dan salah satu atribusinya adalah terhadap lari. Jadi berhenti makan nasi, berhenti konsumsi gula. Berhenti makan nasi? Iya. Total? Iya, total. Kecuali tadi tuh makan nasi merah akhirnya setelah di Indonesia. Oh bukan nasi putih ya, tapi nasi merah. Iya, nasi merah. Terus lari, terus workout. Tapi pengen punya badan yang jauh lebih sehat aja. Dan kayaknya sih, kayaknya, karena badan-badan saya ya. I think I'm at the best shape of my life right now. Wow. Menurut saya ya. Karena saya pernah turun ke 80, tapi masih ada love handles-nya. Terus naik ke 85, terus lagi diusahain dan turun. Sekarang terakhir terendah tuh 78. 78? Iya, tapi targetnya pengen 75. Tapi dulunya pernah? Pas nyampe 80 masih ada love handles. Sekarang udah gak ada love handles-nya. Kalau misalkan karena ada telan dalam, jadi gak kelipet dikit. Tapi kalau misalkan lagi olahraga, kelihatan udah gak ada. Dan lari, jadi awalnya adalah untuk itu, untuk lebih sehat. Tapi saya ngerasa karir saya di New York itu juga kayaknya menyerupai dengan lari maraton. Ini jangka panjang. Terus fokus aja pada satu langkah, dan satu langkah, dan satu langkah. Jangan terlalu mikirin finish. Secara filosofis, mewakili ya. Mewakili lari gitu ya. Terus pada saat yang bersamaan, di Instagram saya juga di 4Union itu banyak video orang lari. Foto orang lari. Termasuk teman-teman saya sendiri yang saya lihat, kok dia kuat ya? 10K, half marathon, marathon. Terus, masa sih gue lari 5 kilo aja mau mati gitu. Terus, dicoba, kemarin sempat lari dari Sudirman sampai Senayan, balik ke Sudirman. Di patung-patung Benderan Hai. Itu berapa? 9. 9, gitu? Iya, gak nyangka. Gak nyangka bisa 9 kilo. Habis itu, di-targetin, oke kalau gitu kita easy run 5 kilo, 5 kilo. Habis itu kita coba Santa Park 10 kilo, dan kemarin kejadian 10 kilo. Saya beri kesimpulan bahwa emang ternyata ada di mindset itu. Ada di, yang menghalangi saya nyampe kesitu tuh pahala saya sendiri. Setelah sekarang bisa 10 kilo, saya mau nargetin rutin runnya 5 kilo, sebulan sekali 10 kilo. Syukur-syukur nanti New York Marathon di bulan Oktober-November bisa half marathon. Marathon, half marathon. Half marathon, 21 kilo. Tapi yang kemarin di New York? 10K kemarin. Iya, 10K. Wow. Tapi ngomong-ngomong, podcast ini biasanya masih ada opening dulu, mas. Katanya gitu sih. Oh iya, iya. Kalau gitu mari kita buka. Gak apa-apa, memang gitu konsernya. Halo semuanya, kembali lagi ketemu di Pulih Nanselaras. Kali ini ngobrol sama Panji Pragyiwaksono. Saya sendiri. Biasanya ada live band-nya, gak ada ya mas ya? Musik. Budgetnya ditarik. Terlalu biaya. Jadi gini teman-teman, orang ini tuh orang yang udah lama banget saya ikutin gitu karya ya mas. Thank you. Bukunya, mana bukunya? Orang yang nyebut karya terus nyebut buku aja udah jarang sekali. Nah, 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 nah. Ini mas inget tuh ya, buku ini aja. Mas, itu buku pertama saya. Iya, dan ada foto... Ya ampun. Ini foto tahun berapa ini mas? 2008. 2008? 2008. 2008. Berat badan mungkin masih... Gak inget, tapi gak segini sih. Jauh di atas itu. Ya, dan ini buku yang... Itu buku yang lebih ke sini. Tahun 2020. Sebelum yang paling baru ya? Yang paling baru kan... Pecahkan NYC. NYC. Iya. Kalau ini udah ada... Tanda legalisir. Yang ini belum malah mas. Saya legalisir. Nanti ya, nanti saya legalisir ya. Siap, siap. Tenang-tenang. Terima kasih banyak Pak Dewi. Dan saya tuh setiap kali ngeliat Mas Panji, itu kayak, ini orang ini kok gak ada capeknya gitu ya. Pesinya kreatif, lalu berkarya persisten gitu. Jadi nanti kita akan ngobrolin tentang gimana cara Mas Panji untuk menjaga kesehatan mental di tengah dinamika hidup yang seperti itu gitu. Tapi sebelum kesitu, tadi kan udah ngomongin lari. Sekarang saya tuh penasaran menurut Mas Panji, lucu itu apa? Lucu itu apa? Susah bener. Sebagai blog gak pernah ditanya. Tapi kayaknya, lucu itu adalah sifat yang menempel pada situasi orang, cerita yang membuat kita ketawa. Makanya untuk setiap orang, lucu itu beda-beda. Karena, kalau balik ke definisi saya tadi, sifat, kejadian, cerita, sesuatu yang membuat tertawa, itu aspek subjektifitasnya tinggi sekali. Ada orang kejedut pintu bisa lucu, kalau ya si A, si B mungkin empati, si C mungkin ngerasa, kenapa ya? Kadang-kadang hidup juga suka kejedut. Jadi beda-beda gitu. Tapi kalau saya sih, definisi saya, ya bisa aja kejadian, orang, cerita, sifat, atribut fisik yang menciptakan tawa. Menciptakan tawa, ya. Beda dengan komedi gak sih Mas? Kalau lucu dan komedi itu sesuatu yang... Lucu itu tidak harus komedi, tapi komedi biasanya lucu. Komedi itu sebenarnya adalah sesuatu yang dikonsep untuk dipertunjukkan dengan tujuan menciptakan ketawa. Itu komedi. Bukan humor, bukan lucu, itu komedi. Komedi intinya adalah sesuatu yang kita konsep. Jadi antara kita tulis atau kita latih, intinya sudah kita konsep. Dipertunjukkan, jadi ada kata pertunjukkan di situ, yang berarti ada jeda, ada jarak antara real life dan pertunjukkan. Dan tujuannya adalah untuk bikin orang ketawa. Itulah kenapa orang tidak sebaiknya terlalu menseriosi komedi, karena komedi itu pertunjukan. Jadi kalau misalkan saya punya joke dalam pertunjukan stand-up komedi saya, yang saya omongin itu tidak benar-benar seperti yang terjadi di dunia nyata. Karena memang ada dramatisasi, kaitannya untuk membuat orang tertawa. Kayak film Habibie Ainun, memang itu kejadian nyata. Tapi ketika jadi film, pasti ada dramatisasi kan. Ada durasi yang diperpendek, ada sesuatu yang di stretch panjang. Tapi tujuannya adalah pertunjukan yang didesain untuk bikin orang ketawa. Makanya ada stand-up komedi, ada slapstick komedi, ada situasional komedi, dan seterusnya. Jadi komedi itu show ya, lucu yang dipertunjukkan. Itu kayak kalau ngelihat Spiderman kan, habis nonton Spiderman nggak mungkin terus, emang ada ya orang yang bisa bergantungan gitu kan? Tapi di TikTok masih banyak yang suka nanya, Bang Panji tinggal nunyuk, suka ketemu Spiderman nggak? Itu pertunjukan. Demikian juga komedi, semestinya kita mengikapi komedi sebagai show yang sebagainya kita tidak mudah tersinggung gitu ya. Tidak mudah tersinggung, tidak terlalu menseriusi. Banyak orang nonton set-up komedi, terus udah gitu, ah ngetawain doang, solusi dong. Wah anda nyari solusi ke pelawa, kami kan tugasnya bikin orang ketawa saja. Kebetulan hal-hal yang kami anggap lucu adalah hal-hal serius gitu. Cuma dia jangan berharap solusi dari pelawa. Setelah tentang lucu mas, komedi, kan relate banget dengan mas Panji gitu ya. Saya juga melihat tentang politik. Kita ngomongin politik sebenarnya nggak apa-apa ya? Boleh, dengan selanjutnya. Selama ini mas Panji memberi komentar tentang politik. Kenapa mas Panji terus memberikan respon atau komentar terhadap politik? Karena hak saya, dan hak semua orang yang bayar pajak, walaupun dia nggak nyoblos misalnya. Tapi kalau dia bayar pajak, pemerintah ngambil, nggak bilang-bilang. Pokoknya di bond tiba-tiba udah dipotong pajak aja. Atau ada biaya tambahan pajak aja, atau dari slip gaji udah dipotong aja. Nggak bilang-bilang, tapi mereka udah ngambil duit kita, duit yang kita dapatkan dengan kerja keras. Lalu mereka kelola duitnya. Jadi kita tuh punya hak, sesedikitnya pajak yang kita bayarkan, kita punya hak gitu. Untuk nanya, untuk menuntut duit kemana. Di sisi lain juga karena peduli aja. Karena ya, masa kita tinggal di sebuah rumah, rumahnya kenapa-kenapa, terus kita diem aja. Kan kita tinggal di situ. Kalau misalkan kita tinggal di sebuah rumah, tiba-tiba TV nggak ada, meja nggak ada, kursi nggak ada. Masa kita, ini kemana barang-barang gitu kan. Masa kita tinggal di rumah, ada orang abis makan, makanannya nggak dibersihin, terus tempat sampah nggak dibuang, segala macemnya, kotor. Masa kita diem aja, kan kita tinggal di sini. Jadi ya dasarnya itu. Kalau kita sadar diri, kalau kita mindful, justru kita perlu memberikan respon. Harusnya, harusnya. Tapi banyak orang yang kelihatannya netizen ya. Mungkin nggak banyak, sebagian lah. Akan berkomentar, kan Mas Panjian komedian gitu, ngapain harus ngurusin politik gitu. Demikian juga diriku Mas. Aku itu sering juga dapet, sedikit aja, aku nggak selantang Mas Panjian. Aku sedikit aja nyinggung tentang politik. Kan ada netizen yang bersuara, udahlah Mas ngomongin tentang kesehatan mental aja gitu. Padahal menurutku, politik itu adalah bagian dari kesehatan mental itu sendiri. Betul, setuju. Atau yang rusak. Iya bener-bener, setuju. Makanya orang-orang seperti ini justru belum tercerahkan. Belum sadar bahwa kita ini, kita berdiri sebagai manusia ini, peran kita tuh nggak cuma satu. Nggak ada orang cuma jadi ayah saja. Nggak ada orang cuma jadi akuntan saja. Semua orang tuh beberapa peran. Di ruangan ini juga ada yang menjalankan beberapa peran. Dia mungkin... Mas Rana contohnya. Dia megang sound, tapi mungkin dia adalah... Dia punya peran sebagai seorang ayah. Mungkin dia masih peranan jadi seorang anak atas orang tuanya yang mungkin masih ada. Dia juga punya peran di masyarakat. Semua orang tuh perannya tuh banyak. Dan dalam beberapa peran itu, ada hal-hal yang kita mesti lakukan. Kita nih bukan cuma... Saya tuh bukan cuma seri komedian. Saya rakyat Indonesia. Dalam konteks saya sebagai rakyat Indonesia, saya kan punya hak dong untuk... Untuk ngomong, untuk gonggong, untuk protes, untuk nanya, untuk muji. Itu gara-gara saya tuh sempat tanya di Twitter. Siapa ya di antara 1, 2, 3 yang konser terhadap kesehatan mental? Terus ada yang reply itu lucu bilang gini. Konser terhadap kesehatan mental ini yang membangun kesehatan mental atau yang menyatakan mental? Atau justru yang malah merusak kesehatan mental? Nah itu benar. Pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tapi jawabannya apa kalau peduli? Nggak ada yang punya program, Karasit ya? Ini boleh ya ngomongin. Udah lewat juga sih. Karena kalau dari sudut pandang yang dari teman-teman itu ya, sebatas yang saya lihat juga kan, yang cukup bencar kan, satu ya, ngomongin kesehatan mental. Karena ada visi tentang satu puskesmas, satu psikolog. Janjinya itu. Dan juga janji berikutnya, salah satunya adalah beasiswa untuk teman-teman, jadi psikolog gitu. Jadi profesi psikolog gitu. Kalau yang tiga dua, tidak terlalu berdengar sih. Sebenarnya mungkin secara nggak langsung ada juga sih program-program mereka yang berkaitan. Kayak contohnya tiga tuh punya program bagus banget. Tiga tuh punya program... Tentang kesehatan mental? Nah, kaitannya sama kesehatan mental. Dia ngomongin menangani stunting dari institusi pernikahannya. Jadi dibilang kalau misalkan pas udah keburu hamil dikasih makanan begini, mungkin baik. Tapi sebenarnya kualitas pernikahannya dijaga juga. Nah, intervensi di institusi pernikahan, itu juga kaitannya pasti dengan kesehatan mental. Tentang hubungan yang tidak terencana, hubungan yang terlalu dini, terus datang stres di pernikahannya, jadi kadang-kadang kita nggak nyangka, tapi ada kebijakan-kebijakan yang nggak terkait secara langsung, bisa ada dampaknya. Dan juga kesetaraan perempuan kalau nggak salah. Banyak yang bagus. Berarti nyoblos. Saya belum ngomongin sih. Kira-kira saya nyoblos. Jadi ini kita take-nya dua hari setelah. Dua hari setelah penyoblosan. Kalau politik, kondisi politik sekarang, seperti apa mas? Kalau menurut mas Banji? Berat ini pertanyaan ya. Saya memilih istilah yang tepat bagi saya lucu aja. Lucu? Iya, iya. Banyak bahan. Makanya ada kaitannya dengan kelucuan ya. Iya. Banyak paradoks terjadi. Kenapa? Banyak paradoks terjadi. Lumayan. Banyak hal-hal lucu aja. Ini kalau mau di-edit, edit aja terserah ya. Buat saya, kalau waktu masih nyapres aja ngomongnya, sorry ye. Pas jadi presiden, pasti banyak lucunya ada. Udah percaya sama saya. Kalau pas nyapres aja, udah sorry ye. Mas Hanis, Mas Hanis. Kita ini sudah bukan anak kecil lagi. Pasti ketika jadi presiden, banyak lucunya. Jadi buat saya sih, saya lihat lucunya aja. Indonesia pernah ada di masa yang represif era Soeharto, tapi seniman-seniman brilian lahir di era tersebut. Kantata Takwa, Iwan Fals, Warkop, DKI, termasuk di era-era akhirnya Bagito. Ini lahir untuk menyikapi pemerintahan yang terjadi pada masa itu. Nah, ya mungkin sekarang waktunya untuk lahir lagi seniman-seniman keren. Untuk menyikapi apa yang terjadi dengan Indonesia-nya. Oke. Kalau hasil pemilu, bagaimana kita sebagian yang menyikapi ya? Karena ini kan masih kewikon ya, kalau di hari ini ya. Kalau saat ini persis ya. Lalu nanti ketika sudah real count, ada hasilnya. Bagaimana sebagian yang kita menyikapi hal tersebut? Karena kan pasti ada yang kalah kan? Pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Pertama-tama yang kita mesti ingat adalah kita gak terlibat sama kemenangan dan kekalahan tersebut. Orang tuh terlalu banyak, terlalu terkait gitu sama pilpresnya itu. Kayaknya dia yang kalah. Atau kayaknya dia yang menang. Enggak. Enggak. That's a good point. Kita ini kembali jadi rakyat Indonesia. Kita ini kembali sebagai rakyat Indonesia. Udah peran kita kemarin untuk mendukung yang kita pengen. Untuk memilih itu udah lewat. Tugas kita sekarang, lihat aja pemerintahnya. Siapapun yang memimpin, itu kan presiden kita. Kita punya hak. Kita milih dia, hak kita juga untuk gak kritik. Kita gak milih dia, kita juga punya hak. Karena dia memimpin rumah kita gitu, rumah kita Indonesia. Kita gak milih pun, kita juga punya hak untuk gak kritik. Jadi sebenarnya sama aja. Makanya waktu saya bilang kemarin, siapapun presidennya sama aja, itu adalah karena saya merasa, ya siapapun yang ngejaap aja kita jaga. Kita kritisi, kita puji, kita bantu. Yaudah, itu tugas kita. Balik lagi aja. Jadi rakyat Indonesia. Karena banyak orang yang mungkin kayak attach gitu ya, fanatism. Salah satu poin di dalam kesehatan mental, atau salah satu pembahasan di dalam kesehatan mental, dan dalam ilmu psikologi, bicara soal politik, itu bicara soal fanatism. Menurutmu gimana, Mas? Maksudnya fanatism itu di politik itu mesti ada, atau sebaiknya enggak gitu? Kalau dibilang sebaiknya mungkin enggak bijak juga ya. Tapi saya sih ngerti kenapa fanatisme itu muncul. Saya nyebutnya ada banyak yang puber politik. Puber politik? Puber politik, ya. Puber politik itu tidak selalu muda, tapi keikut sertaannya dalam berpolitik yang muda. Jadi bisa aja dia ibu-ibu, cuman selama ini tuh enggak pernah terlalu terlibat secara emosional di politik gitu. Sampai suatu hari dia melihat orang yang dia percaya, enggak tahu gimana ceritanya orang ini bisa membuat dia percaya, jadi dia terlibat. Karena dia baru terlibat di politik, emosional namanya juga orang puber ya. Hal-hal enggak logis, emosional tuh. Saya ingat banget, Pilpres 2014 dan 2019, barisan ibu-ibu pendukung Pak Jokowi itu lumayan banyak dan lumayan militan. solid ya. Apa cakap kamu ya? Kayak gitu. Itu pengaruh WhatsApp group juga gak sih? Bisa juga. WhatsApp group mungkin jadi sebuah bubble sendiri ya, gelembung tersendiri. Tapi pada akhirnya orang-orang yang fanatik ini karena emosinya terbawa dalam aktivitas politiknya. Emosinya terbawa dalam aktivitas politiknya itu kemungkinan besar karena dia puber, masih ikutan, baru ikutan, beger gitu dalam berpolitik. Yang mana ntar juga enggak. Kita juga secara individu pernah puber beneran kan? Bukan puber politik, puber kehidupan. Ini kita semua kan pernah alay. Iya. Kita semua tuh pernah. Dan kita... Kalau kita ngeliat mungkin postingan zaman dulu itu. Betul, foto zaman dulu apa ini. Tapi kemudian kita tumbuh. Emang itu bagian dari proses kita. Jadi siapapun yang fanatik sekarang, siapapun yang puber politik sekarang, emang harus ngelewatin pasapnya. Begitulah tahapnya ya. Dimarahin juga buat apa? Kita semua juga ngelewatin itu. Saya juga ngelewatin itu. Jadi yaudah aja. Saya jadi ingat sebenarnya kan, tiga hari yang lalu ya, sebelum coblosan, tangan sebelas kan, ada acara di Komika kan? Betul. Dan istri saya sebel, karena enggak ngasih tahu ada acara itu. Dan saya telat, dia kepengen banget. Kan bagus, soalnya abis nonton itu dulu. Di jambang enggak? Kira-kira nonton yang dihiduplah Indonesia Maya. Ya kan? Itu kan ngomongin politik. Dia senang, karena selama ini, enggak seringan itu ngomongin politik. Setelah ini kelewat itu, enggak tahu acara itu, kan harusnya nonton. Cukup seru sih, dan cukup membantu. Full ya? Iya, seru sekali. Tapi saya ingat tempatnya kan kecil kan? Iya, tempatnya untuk nonton di tempat 100, untuk nonton streamingnya itu 1600-an, kalau enggak salah. 1600-an. 1600-an ya? Dan konten sila itu sendiri sebenarnya ada di Youtube? Sebenarnya ada di Youtube. Sila itu IP saya untuk politik. Tapi di membership ya? Di membership betul sekali. Hanya kalau membersnya mengizinkan untuk dirilis umum, baru saya rilis untuk umum. Jadi biasanya mereka bilang, Mas Panji, dirilis umum aja, karena ini manfaatnya banyak untuk orang, dan enggak terlalu sensitif, naik gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu di membership-nya? Membership. Jadi buat teman-teman yang mau nonton itu ya? Nonton konten sila. Di membership-nya. Pokoknya pembahasan politik itu biasanya di situ. Ini saya terlalu pede, soalnya kan subscriber-nya Mas Panji dia lebih banyak ya tadi. Saya pokoknya... Bagus. ...merumuin ya. Mendukung perekonomian orang New York. Nah, ngomong-ngomong nyinyok ini Mas. Ya. Kan sebenarnya Mas Panji itu di Indonesia, itu udah enak gitu hidupnya Mas. Ngapain sih Mas? Apa New York? Nggak enak juga sebenarnya. Maksudnya di Indonesia udah, udah, apa namanya, udah settle gitu. Udah nyaman gitu. Why gitu? Saya selalu bingung juga. Karena jawabannya sering terasa nggak logis ya. Jawabannya cuman, ya namanya juga pengen. Kenapa pengen? Pertama-tama sih, sebagai orang yang melakukan senarap komedi, pasti kan terpapar sama fakta bahwa ini kesenian tuh datangnya dari Amerika, terutama dari New York. Jagoan-jagoannya ada di New York. Jadi, selalu ada bayangan apa bisa gitu. Untuk ada di situ. Kayak siapapun yang, siapapun yang main sepak bola, pasti pernah terbayang, bertanding di Piala Dunia. Nah, itu kayak Piala Dunia untuk para komika gitu. Emang New York tempatnya. Pada saat yang bersamaan, saya suka ngeliat, ini Jokoi orang Filipin, Roni Cheng orang Malaysia, Najang Ng tuh, si Uncle Roger orang Malaysia, Joe Selinca orang Singapura. Terus kan kita tahu sendiri, orang Indonesia tuh, kayak merasa yang paling gede di Asia Tenggara gitu. Di ASEAN kayak dia penguasanya gitu. Karena dia 240-250 juta orang, dia ngerasa dia yang paling banyak. Tapi pada kenyatanya, nggak ada representasi kita di dunia snap comedy gitu. Jadi saya pikir, pengen ada keterwakilan, nengok kanan, kiri nggak ada yang gerak. Masa gue nunggu orang lain mulu, udah gue berangkat aja sendiri. Yaudah kita coba untuk punya karir di sana. Syukur-syukur, saya ngebuka jalan untuk orang lain, bisa jadi Jokoi-nya Indonesia, bisa jadi Roni Cheng-nya Indonesia. Jokoi itu juga di New York ya? Maksudnya mereka... Nggak, dia di LA sih sebenarnya. Tapi dia lama juga berkarir di New York, sebelum dia pindah ke LA. Pada saat yang bersamaan, saya itu cukup kenal diri saya sendiri. Saya emang nyaman mendaki. Suka stres kalau di situ-situ aja gitu. Suka stres. Jadi yang butuh untuk ngedaki. Saya udah nggak punya venue yang saya cita-citakan lagi selain Istora. Sudah pik gitu. Buat saya pribadi. Walaupun tentu ada gedung pertunjukan yang keren-keren, bagus-bagus banyak. Cuman, saya menjalankan patron karir saya dengan almarhum Glenn Fredly. Glenn bangun di JCC, saya bilang saya harus bangun di JCC. Glenn bangun di Istora, saya bilang harus bangun di Istora. Glenn meninggal, saya bilang jangan dulu. Saya ntar aja. Cuman karena Glenn paling puncaknya di situ, buat saya, ya ini yang saya inginkan juga. Glenn nggak punya pencapaian di atas itu, saya juga, berarti gue mesti cari pencapaian lain gitu. Sisanya akan repetisi gitu. Ya, paling gitu-gitu lagi aja. Oke, mungkin di Indonesia arena 10 ribu, oke. Tapi it's basically the same thing gitu. New York menawarkan petualangan yang berbeda. Saya bukankah stand-up komedian di Indonesia ya, maksudnya yang sekelas Mas Panji. Punya pola pikir yang sama. Akan hal itu, bahwa perlu ada perwakilan orang Indonesia, itu-itu. Tapi kenapa mereka nggak, nggak memberanikan diri ke New York? Dan Mas Panji. Mungkin mereka pinter, saya tolol aja. Saya mampu. Nggak tahu namanya juga, ada yang pengen, ada yang nggak pengen. Ada beberapa orang yang mampu. Radit secara finansial mampu. Secara keinginan nggak mau. Ernest secara kemampuan mampu, secara finansial mungkin mampu, tapi secara keinginan mungkin lagi ingin fokus di film. Apalagi agak lain. Mengagumkan sekali. Luar biasa sekali itu ya. Ada beberapa yang punya kemampuannya, tapi nggak punya rezekinya. Sehingga mereka butuh dimudahkan jalannya, supaya rezekinya tidak perlu terlalu beresiko. Yaudah emang saya ngeliat, saya nengok saya sendiri, emang udah waktunya gitu. Dan saya tahu persis kapasitas saya, etos kerja saya, apa yang saya bisa lakukan. Saya tahu saya punya kemampuan untuk menahan rasa sakit yang cukup tinggi. Toleransi saya terhadap rasa sakit itu tinggi, mental ataupun fisik. It's like I'm born to do this. It's like I'm born. Dari kuliah, saya udah bilang kembali diri saya sendiri, gue ini, sebelum jadi sinep komedian malah, gue ini kuat ngomong lama. Bisa bikin orang ketawa. Bahasa Inggris gue di atas rata-rata. Ini tuh apa ya gitu? Dari kuliah. Perpaduan dari itu semua itu apa gitu ya? Dua ketemu di stand up. Ya kan akhirnya jalan, panjang dan segala macam. Tadinya mikirnya radio. Apa jalannya radio ya? Empat jam siaran dan segala macam. Mereka bikin orang ketawa juga. Ternyata yang lebih spesifik si stand up. Tapi kan masih ada sisa nih si bahasa Inggris di atas rata-rata. Pas digabungin ya berarti emang sinep komedi di luar negeri. Dan di New York adalah tempatnya. Yaudah, jalan ini aja. Karena saya selalu penasaran ketika ngobrol sama orang, why-nya gitu. Why-nya yang mendalam apa gitu. Mungkin dia juga gak mendalam ya. Mesti digali lagi mungkin. Tapi kenapa gitu? Ada apanya? Tapi kalau menurut Mas Fahd ini sunnah nyaman. Kan ini ngomongin comfort zone ya udah di Indonesia. Udah enak lah gitu. Saya gak perlu ribet gitu. Menurutmu zona nyaman itu Mas? Maksudnya apakah perlu harus di diserap lagi lalu nyaman lagi diserap lagi? Sejujurnya saya... Gak berpikir sejauh itu? Enggak. Mungkin terdengar aneh ya. Saya gak familiar dengan zona nyaman. Gak pernah... Gak pernah apa ya. Namanya juga orang berjuang mah. Gak nyaman. Makanya tadi waktu ditanya kan di Indonesia udah nyaman. Enggak juga. Selama kita lagi di Jakarta konteksnya berjuang gak mungkin nyaman. Seorang nanya gimana di Indonesia udah nyaman belum? Gak ada orang ke Indonesia untuk nyari kenyamanan gitu. Namanya berjuang emang gak ada yang nyaman. Nah, hidup kita semua ini kan berjuang kan. Kalau kita mau mencapai sesuatu udah pasti gak nyaman. Dan kalau misalnya kita mau nyaman mungkin kita gak mencapai apa-apa. Yang mana gak apa-apa juga. Saya percaya ada dua jenis orang. Ada orang yang kebahagiaannya datang dari pencapaian. Ada yang kebahagiaannya datang dari ketenangan. Termasuk soleh-solihun ya? Salah satunya iya. Kan pernah diobrol di podcast atau dimana gitu. Dan orang yang hidupnya bahagia datang dari kenyamanan bukan berarti gak punya pencapaian. Hanya saja pencapaian itu bukan yang bikin dia bahagia. Dan untuk yang kebahagiaannya datang dari pencapaian bukan berarti hidupnya gak nyaman. Ada juga. Cuman gak itu yang bikin dia bahagia. Nah ini kan ada dua jenis manusia yang berbeda. Saya yang senang dari pencapaian. Yaudah. Makanya hidup saya berjuang mulu. Ini kan capek. Di ranah itu ya? Betul. Ini kan direncananya 2017. 2017 ke 2022 itu kan perjuangan untuk mempersiapkan uang, level karir, untuk bisa kandung. Jadi ya emang gak tahu ya. Kalaupun saya mau ditanya soal zona nyaman saya akan bilang kayaknya gue mau ada di zona nyaman ketika badan gue udah gak habis. Emang butuh. badannya emang butuh untuk zona nyaman gitu. Kalo kata Kobe Bryant rest at the end not in the middle. Kalo mau istirahat istirahat ya akhir jangan di tengah-tengah. Iya. Sekarang badannya masih kuat. Sekarang lagi bagus-bagusnya. Yaudah berjuang aja. Sampai titik akhir. Sampai akhirnya emang badan udah gak bisa lagi. Yaudah itu zona nyaman. Saya punya idola kan Jerry Sanfeld. Jerry Sanfeld. Jerry Sanfeld ditanya sama Kevin Hart. Ini dua orang sukses dari kacamata kita ya di stand up comedy. Kevin Hart nanya Jerry Sanfeld lu tuh definisi sukses lu tuh apa sih? Terus Jerry Sanfeld jawabannya adalah sukses itu menurut gue adalah kalo gue udah tua tapi gue masih kerja. Gue masih dipake. Orang masih butuh gue. Gue masih ada manfaatnya. Nah itu sukses. Gue kalo denger si ini gimana? Masih kerja. Wah hebat gitu. Sukses buat dia adalah terus bekerja. Dan pikir-pikir iya juga kan. Kalo tadi kita ngomong saya hanya mau masuk zona nyaman ketika badan membutuhkan itu. Berarti kan badan udah tua udah rentah udah gak mampu saya harus punya zona nyaman. Tapi kan kalo ternyata masih kuat masih bagus otak masih tajam gak perlu masuk zona nyaman. Ibu saya umurnya 77 bentar lagi 78 kemarin masih belajar cara bikin kue lupis untuk pertama kali umurnya 77 Mungkin dari ibu ya mas ya? Jadi mungkin nurun ke mas Panji yang iya yang otaknya beliau otaknya kepake terus untuk belajar 77 tahun ngapain belajar? Siapa yang berpikir ini kita semua juga kebanyakan orang juga bahkan ngapain gitu cuman ibu saya 77 tahun masih belajar gimana cara abis itu ngomonginya gini lagi masih belum enak deng nanti ibu coba bikin lagi as if she has time on on her side gitu jadi ya ibu saya seperti itu ya saya juga gini dan disitu saya melihat ada bones back mentality mas maksudnya kayak karena di stand up comedian beberapa temenku itu kayak habis apa itu istilahnya? nge-bomb 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 habis itu kan kayak malas gitu gimana mas Panji bisa bones backnya itu? karena kan bicara soal perjuangan pasti akan bertemu dengan dengan kegagalan bertemu dengan dalam hal stand up comedy ya anyep itu ya pertama sih kayaknya saya dan sebaiknya orang yang bilang pengen jadi stand up comedian kita nih harus berdamai bahwa bagian dari aktivitas kita itu ya anyep itu itu kayak ada orang bilang gue pengen deh jadi petinju tapi gak pengen kena tonjok lah aneh lu jadi petinju ya resikonya kena tonjok sama orang yang pengen jadi pelawak resikonya adalah gak lucu kalau kita udah berdamai dengan itu kita agak gak terlalu emosional sih menyikapi momen-momen itu pada saat yang bersamaan seterpuruk-terpuruknya kita stand up kalau emang kita suka stand up otak kita tuh bawa kita aduh gue harus stand up lagi nih gitu kalaupun kita sebenarnya kemarin anyep dan kalau boleh ngasih tips cara paling efektif mujarab lah untuk menghilangkan pahitnya anyep kemarin stand up lagi sampai ketemu lucunya hari ini anyep nih kan pahit tuh karena lagi duduk terus gitu suka gini sini gitu kan malu sama apa yang terjadi kalau mau itu hilang stand up lagi aja karena ada ketakutan fear of failure gitu kan iya well if you stop you will never be a winner but if you keep trying eventually maybe you'll win gitu jadi makanya bapak saya bapak saya bilang bapak saya ngasih saya prinsip berantem prinsip berantemnya adalah selama kamu masih memukul berarti dia belum menang masuk akal kan masuk akal iya mau mukulnya gini doang gitu dia tuh belum menang mas kalau kamu masih mukul berarti kamu masih melawan kalau kamu masih melawan dia belum menang karena yang terpenting adalah memukulnya itu masih memukulnya itu masih memukulnya itu pada saat yang bersamaan itu juga berarti kalau kita masih berusaha kita belum jadi pecundang masih dalam proses kalau masih mukul itu kita belum kalah udah itu prinsip untuk berantem Saya pakai untuk kehidupan aja Selama kita masih nyoba Belum gagal kita Tapi kembali ke Mas Panji Dulunya Sudah cukup sering pecah Di Indonesia Lalu ketika di Nyuyol Kan saya melihat juga Kadang anyep Sering anyep Itu ada rasa gimana Untuk kembali lagi Bagaimana Mas Panji mengatasi hal itu Kan sudah di atas Tapi langsung kembali ke bawah Saya sih gak punya Ini istilah saya aja Saya sih gak punya terlalu Maksudnya saya gak pernah terlalu Terlalu merasa ego Perlu dirawat gitu ya Maksudnya Ya namanya juga gak lucu Yaudah lah Mulai lagi Jadi awalnya saya Yaudah gak apa-apa Kita coba lagi Terus sebagai orang yang suka stand up Suka ngelawak Itu momen gak lucunya aja Lucu buat saya Iya Buat saya momen gak lucunya itu lucu Momen yang gak lucunya itu pun juga adalah Sebuah keberhasilan kelucuan ya Tapi ada masa-masanya memang setelah Lima bulanan Gak lucu-lucu itu memang sempat ada Apalagi ada momen Ada momen dimana lagi di pinggir Pantai gitu Battery park terus ngeliat ada Laut terus mikir Ngapain gue gitu Gue nih ngapain Tapi gak tau ya Balik aja gitu keinginan Yaudah deh gue open mic lagi aja gitu Harus saya akuin Saya berangkat open mic itu tidak dengan kebahagiaan Ada beban Agak kayak lari Saya lari 0 derajat celsius Badan gak mau dibawa lari Badan gak mau diwajak bangun Saya kalau lari sebelum Sarapan Gak pernah sarapan sih Sebelum makan lah Gak pengen setelah makan Badan gak mau diajak bangun Badan gak mau diajak keluar Badan melawan ketemu 0 derajat celsius Saya harus pakai sarung tangan untuk lari Tapi tiba-tiba udah di luar Udah ada sepatu Udah di luar Yaudah larilah Open mic juga kayak gitu Sering banget saya Gue gak punya joke Gak tau mau ngomong apa Di luar dingin Hujan Tiba-tiba udah di Sadar-sadar udah di Udah di kereta aja I don't know how But sometimes I just I discipline myself To just go out there gitu Kadang-kadang You must go on You must go on Mungkin ada rasa tanggung jawab juga Karena udah bawa keluarga kesana Dan kalau misalnya saya setengah-setengah Perjuangan mereka sia-sia gitu Pengorbanan mereka jadi percuma Yang bawanya males gitu Saya bawa mereka Masa saya males-malesan gitu Jadi ada kayak gitu juga Tapi overall Saya sih sangat optimistis dengan karir saya Hal-hal seperti itu Itu ada Saya tidak Anggap itu tidak ada Ada perasaan depresi Mungkin Ada mohon sih Walaupun saya Kata psikolog saya sih Emang Apa Di Disebut depresi Tapi Saya anggap itu adalah Perasaan itu ada Saya gak mau Menganggap itu gak ada Tapi saya juga optimis sama karir saya Jadi ya saya jalan terus aja Tetap terus jalan Saya pernah baca Blognya Mas Panji Tapi udah cukup lama Kalau gak salah kurang lebih Judulnya adalah Beratnya menjadi seorang Panji Atau sulitnya menjadi seorang Panji Di New York udah berapa lama berarti Mas? Dua tahun Dua tahun Sepanjang dua tahun ini Apa beratnya menjadi Mas Panji? Menurut Mas Panji Saya sih paling terekspos Di New York tuh yang paling terasa tuh Yang terekspos terhadap saya tuh adalah Betapa buruknya Saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang Ayah Itu yang paling berasa Karena waktu di Jakarta Itu gak terlalu berasa Dari pagi langsung kerja Pulang malam Tutup mata Tutup kuping Anak-anak juga akan baik-baik aja Ada pembantu Ada mertua Gak jauh Ketika di New York Waktu luang lebih banyak Saya Jadi banyak melakukan aktivitas Sebagai seorang suami Banyak melakukan aktivitas Sebagai seorang ayah Abis itu terpapar Bahwa ternyata saya buruk Menjadi seorang suami Dan buruk menjadi seorang ayah And I have to Deal with it In my own way It's so weird to talk about this Di depan banyak orang Tapi saya harus ke psikolog Saya punya beberapa Saya I deal my pain with You know In my own way Kadang dibakar dengan lari Kadang dibikin numb Dengan Apa namanya Whatever Tapi itu Bikin malu gitu Bahwa Si orang yang Berdiri diantara 7500 orang Di Surah Senayan itu Orang yang Masih jadi Satu-satunya Komika Indonesia Berada di New York Orang ini Tampak begitu Hebat Tapi Pada saat bersamaan Betapa gagalnya Dia di Peran-peran yang lain Dan saya Bukannya gak bangga Dengan pencapaian karir saya Tapi Apa sih artinya itu Kalau misalkan Orang yang saya bawa ke dunia ini Gak bisa jadi apa yang dia pengen Kan itu doang kan Itu doang yang diharapkan gitu Lu pengen jadi apa sih Gue bantu deh lu Supaya mau Keputusan-keputusan lu Tapi gue bantu Lu bisa Untuk jadi apa yang lu mau Betapa Sedihnya Individu yang Dia tahu dia pengen jadi apa Tapi gak pernah nemu caranya Menunggu sana Ini kita langsung ngomongin Kalau dia belum tahu ya That's another problem Tapi kalau dia tahu Apa yang dia mau Dan dia gak dapet Sedih banget hidupnya kan Jadi Gagal menjalankan peran Sebagai ayah dan suami itu Adalah pukulan terkeras gitu Pada saat yang bersamaan Hidup di New York Emang gak gampang Gak gampang Gimana coba Saya berada di negara Dimana semuanya itu Udah bisa kepetak sama saya Saya tahu Saya bisa ini ABCDE Pada tahun segini Penghasilan kurang lebih segini Penontonan kurang lebih segini Terukur Di New York semua itu gak jelas Dan merantau gitu mas Maksudnya kalau di Indonesia kan Bisa ngubungin tetangga dan sebagainya Tapi sebelum kita lanjut Terima kasih mas Panji Udah Memberanikan diri untuk ngomong Terkait dengan Vulnerablenya gitu Karena itu Sangat tidak mudah Buat banyak orang Apalagi Orang-orang yang mungkin Udah di atas Udah terkenal Biasanya pengen Dilihat Sisi terkenalnya aja Tapi Thank you Mas Panji Sama-sama Bicara bahwa Iya Banyak yang gitu juga kok Banyak yang kayak saya juga Ini juga Juga masih tidak mudah Untuk saya Ngomong Tapi Saya orangnya kalau ditanya Jawab sih Ditanya apa ya Saya jawab Keluar ya keluar juga gitu Iya Tapi Tapi merantau Oh iya Merantau sebenarnya Ya memang hal baru ya Kan gak ada tetangga yang bisa dihubungin gitu Tetanggannya nyebelin lagi Tetangga saya Saya mau di spill sama orang kulit putih kemarin Cuman gara-gara taman saya Gaur via Aku liat di Youtube Iya Sebegitunya ya Sana memang beneran ini ya Gak tau ya Gak tau rasis Gak tau emang Bapak-bapak aja Diteriakin sama tetangga Lu bikin malu Lingkungan ini Komplek yang beginian pake handphone Kata gue Wah bentar lagi nonggol di tiktok nih Gue di viralin Bapak-bapak bule gue Jadi Ya Ya mungkin Merantau Menambah berat Mungkin Gak punya support system Menambah berat Mungkin But we have each other The kids Me My wife Dan rasa-rasanya Emang Itu saja cukup Enggak sih Akan lebih baik kalau ada support system Tapi Ya kita Berusaha dengan apa yang kita punya aja Sambil coba untuk bangun support systemnya Dan tantangan itu akan mempengaruhi Kesehatan mental Mas Panji Sangat Sangat Kesehatan mental Udah adakah usaha atau Gimana usaha Mas Panji untuk Menjaga kesehatan mental itu Di Dua tahun di New York itu Atau gak tahu lu mikirin Kesehatan mental disana No I seek therapy I seek therapy Gak tahu ini benar atau enggak Tapi saya punya dua psikolog Saya pikir Kalau dokter biasa aja punya second opinion Psikolog Kali juga Jadi saya Menurutku dari sisi aku sih juga Gak apa-apa Iya Biar ini aja Untuk punya Sometimes different questions Bring out different answers Dia nanya apa Saya jawab apa Saya nanya apa Terus Saya coba untuk Melakukan apapun yang bikin Saya bahagia Salah satunya lari Olahraga juga Lari lumayan Lari lumayan Ada perasaan Ada perasaan yang Semu mungkin Tapi ada manfaatnya Untuk psikologis Ketika 1 Januari 2024 Pagi-pagi Saya udah keluar untuk lari Di saat orang masih pada tidur Habis mabuk gitu It gives me that sense of One step ahead Untuk gue Gue satu langkah di Benak Di depan semua orang lah Setidaknya di neighborhood sini lah Bukan hanya one step Tapi Five key ahead Five key ahead Betul Betul Apapun Kadang main basket Kadang main bola Kadang makan Kadang sekedar keluar Diet itu Mungkin juga mempengaruhi Menjaga mentalnya Mas Panjang Saya rasa juga Saya meninggalkan Full plant base Terus sekarang Meninggalkan Oh udah gak full plant base Sekarang Sama nutrisi Di alinutrisi Saya disuruh Lebih banyak makan ikan Terutama ikan laut Terus karena Saya sekarang juga workout Saya Dipancing untuk Daging aja lah Udah gitu It helps you with Your muscle gain Dan bukan karena Pengen jadi binaragawan Tapi prinsip saya tuh You lose what you don't use Kalau lo gak pake Lo akan kehilangan itu Otak Dan otot Saya gak pengen jadi udah tua Terus Susah bawa badan Karena masa otot saya Gak dijaga gitu Dan itu aja Terus Hal-hal Kecil seperti Yang sebaiknya Tidak dianggap remeh ya Kayak baca komik Buat saya Atau Nonton stand up Buat saya Mas ada waktu mas Disana untuk Melakukan itu Hal-hal yang Saya masih baca buku Dengar buku juga Audiobook Bahkan saya sering Sekali Di dekat rumah saya Ada cafe Namanya cafe Oberndale Kesana hanya untuk Duduk minum maiz latte Saja Sambil nunggu syirah Pulang sekolah Karena Dari tempat saya Biasa duduk di cafe Oberndale Saya bisa ngeliat Anak saya pulang Jadi ketika dia keluar Terus saya nyebrang Saya keluar Dadah-dadah Dia nyebrang Pelukan Jalan pulang Dengan These are the things That make me happy Momen-momen yang mungkin Jauh dari Temu tangan Jauh dari Mungkin Buat saya Aduh Duh Gue gampang banget Nangis ini Tapi buat saya Anak perempuan saya Mau pangku sama saya Terus gitu Mau Apa Mau Nium Nium gak diminta Karena orang itu Suga gitu Cium dong Cium dong Cium aja dulu Tapi ketika mereka Cium tanpa diminta Itu buat saya Udah cukup Saya di Jakarta tuh Males pulang ke rumah It doesn't make sense Rumah-rumah saya Tapi Kamar-kamar anak-anak Kosong I have my bed Nobody's there Kadang di Airbnb Kadang di hotel I just don't wanna be home Tapi itu kebahagiaan-kebahagiaan Kecil gitu Saya Anak sayang perempuan tuh Pernah masuk fase Remaja Imo gitu Tenggak sih Yang gak mau Ganding tangan Sama bapaknya Gitu Terus Kayak Apa sih Lu kan laki Gue perempuan Gitu-gitu Tapi terus She grew out of it Dan Dia lari Nyeberang jalan Untuk meluk saya Di depan temen-temennya Itu Apa ya Gak ada apa-apanya lah Tepuk tangan 7.500 penonton It's nothing Momen-momen kecil Itu ternyata Dan pada saat yang bersama Juga momen-momen yang bikin takut Momen-momen yang bikin Ini kalo misalkan Anak-anak bilang Aku mau di Indonesia aja Itu juga bingung tuh Sejauh apa kita mau Mengiyakan Mengiyakan itu Sudah ada ketakutan itu Tahun pertama Itu yang mereka inginkan Anak pengen pulang Dipo hanya This is how I know The move messes with him Mentally Tapi anak-anak saya juga Saya ketemuin sama psikolog Saya pengen mereka tahu Bahwa ini tuh biasa To deal with your mental health Is absolutely normal It's normal Biasain aja Thank you udah ngomong seperti itu It's absolutely normal Saya datang dari generasi Atau kita mungkin datang dari bangsa Yang ketemu psikolog Atau mencoba untuk mengatasi Kesehatan mental tuh Kayak lemah Atau kayak gila gitu Apalagi bapak ke anak Laki-lakinya Dan kayak Kita ngobrol berdua Laki-laki yang mungkin Cenderung emosional Itu mungkin buat banyak orang Kayak Betul Ya ampain sih gitu Betul Toxic masculinity Betul Tapi saya gak pengen Menurunkan itu ke anak-anak Jadi saya memastikan anak-anak Untuk terbiasa Kayak gitu-gitu Tapi Anak saya yang laki-laki Di rumah tuh cuma makan nasi Abon Kentang mustofa Ini makanan Indonesia Kentang mustofa Ini makanan-makanan Indonesia gitu Di saat bersamaan kita Ngerasa lucu banget ya dia Tapi saat bersamaan juga Kita tahu ini anak kangen gitu Jadi Baru di tahun kedua Mereka mulai Lebih settle Lebih ready Dipo udah bilang Di New York gue pengen kuliah Syirah udah bilang Aku pengen SMA Di SMA-nya abang Nah itu Dan Sekolah Anak Sekolah Dipo Sekolah anak saya yang laki-laki Itu sekolah negeri sebenarnya Tapi dia tuh Dipo tuh beruntung sekali Ketemu pelajaran hidroponik 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 Terus apa mas Jadi SMA di Amerika tuh ternyata kayak kuliah gitu Ngambil SKS Ngambil berapa kredit Ngambil berapa kredit Jadi dia bisa ngambil kredit hidroponik Jadi pulang sekolah Dia memang seneng Cocok tanam Seneng dia Seneng tanaman Seneng serangga Jadi dia Itu dari bapaknya atau ibunya itu? Jelas bukan bapaknya dong Bapaknya tidak peduli Kayak gitu-gitu Dari isi itu ya Manajernya itu Siapa kan manajer rumah? Angga Angga Dandri Iya Tapi Tapi Dipo juga gak tau Angga Dandri punya hidroponik Itu sesuatu yang dia develop dari dia kecil aja Dan karena dia punya kelas hidroponik Bisa ngurus hidroponik Dia bertanggung jawab terhadap Ternak kecoa di hidroponik tersebut Ternak kecoa? Iya Itu kata lucu dong Iya bener Memang lucu Terus dia lucu kemarin Dia bilang gini Ayah di grup WhatsApp Ayah ibu inget gak Kecoa yang aku rawat di hidroponik Di glass house Di greenhouse Terus dia kenapa? Ya udah bertelur Udah ada kecoa-kecoa kecil Congratulations You're a grandma and a grandpa Lucu banget Karena dia ngerasa dia adalah parentnya Ikut mengembangin Tapi itu adalah hal yang mungkin gak ada di Indonesia Dan itu membuat dia bahagia Bahwa itu disediakan di New York Dan itu memudahkan transisinya Dan itu bikin Mas Panji bahagia ketika anak bahagia Ketika mereka udah settle Bahagia Tapi saya gak mau Gaslight mereka dan bilang Amerika selalu lebih baik di Indonesia Supaya mereka bisa membantu saya mempertahankan karir saya Kalau mereka bilang Pengen pulang I have to find a way I have to accommodate Saya Buat apa sih Jadi Komika yang disamperin semua orang Foto dong Foto dong Foto dong Kalau misalnya anak Ngomong aja gak mau sama kita Kita semua punya temen Yang gak ngomong sama orang tuanya loh Kita tahu itu Itu ironis sih Zaman sekarang Banyak Kayak rumah keluarga itu Itu kayak hanya orang yang kebetulan Tinggal bareng aja Satu rumah Aduh Tuh gak pengen Aduh gak enak banget Jadi kayak gitu Gak pengen Last question ini Mas Belum lama ini Ngobrol sama Darius Dia bilang gini Ada satu ungkapan yang Sekeras apapun Usaha orang tua Gak anak Orang tua itu selalu diantui Perasaan gagal Sebagai orang tua Dalam hal ini sebagai bapak Ya Menurutmu gimana Mas? Ya betul Ya Aneh banget Jadi orang tua itu gak ada pendidikannya Aneh banget bahwa Peran orang tua Yang tugasnya Menumbuh kembangan manusia itu Itu Ilmunya Didapatkan sambil dijalankan Gitu Tiba-tiba kita salah Salahnya ke anak Jadi trauma aja Saya juga gak ngerti Kenapa ada orang Terus masih aja denial Sama kesehatan mental itu Gak masuk akal Semua orang tahu Rasanya sakit hati kok Dan kita sebut Itu sakit hati Iya kan Jadi kita tahu Fisik bisa sakit Hati bisa sakit Kita juga tahu Kalau fisik sakit Kan kita ke dokter Iya Kalau Lu tahu sakit hati Kok lu gak ketemu psikolog Atau gak ketemu orang gitu Untuk mengurus itu Gak masuk akal Karena mungkin gak kelihatan gitu Tapi kan terasa Sama kayak cedera Cedera kaki gitu Angkle gitu ya Kadang kan bengkaknya Gak terlalu kelihatan ya Kadang Atau kalau kita lagi Pakai kos kaki Pakai sendal juga mungkin gak kelihatan Tapi kan rasanya ada Sama kan Kayak mental juga sama Kalau kita bisa terkilir Terkilir fisik Kita bisa terkilir mental Dan itu berarti Kalau kita bisa Push up fisik Harusnya kita bisa push up mental Nah ini tuh Hal-hal yang gak pernah Di Omongin sama orang Karena mungkin Tolol semuanya Tapi pada saat yang bersamaan Juga Butuh lebih banyak dialog Makanya Sampai dengan sekarang Comika Comika ini kan lagi In the middle Ini gak tau bisa di naso Tapi cerita aja Comika ini lagi di Tengah-tengah proses Ideation Untuk sebuah Campaign yang berjudul Ketawain aja Ketawain aja It's going to be The just do it of Our company Ketawain aja Ketawain aja itu Punya makna yang Mudah untuk dikunyah Tapi pada saat yang bersamaan Itu juga punya Pemaknaan untuk kita Berdamai dengan Keadaan Iya Bahwa Kalau misalnya ada sesuatu Yang Menerpa hidup lu Ya lu punya pilihan kan Lu mau nangis Lu mau marah Tapi Kayaknya Agak lebih baik Kalau kita ketawain aja You have choices On the table Mau ngambil yang mana Lebih anak ketawain aja Ketawain aja gitu Nah ini Butuh digodok Lagi mikirin Stakeholder terkait Kesehatan mental Yang kami bisa ajak Terlibat Karena Kami di Comika Ngeliat persis Bukti-buktinya Ada orang mau bunuh diri Gak jadi gara-gara Nonton stand up Saya punya Penonton yang seperti itu Coki Anwar Pernah nyelamatin Seorang ibu yang hampir bunuh diri These are true things Bahwa stand up comedy itu Menyelamatkannya orang Bahwa stand up comedy itu Bisa jadi Punya kontribusi Tepat untuk kesehatan mental Tapi Balik lagi ke pertanyaan itu Balik lagi ke pertanyaan itu Soal Anak Iya I'm renting Memang Adalah ketakutan terbesar Bahwa anak Ini Gagal sih I don't believe in the word sih Karena kalau lu masih berusaha Yang kemarin gak dianggap Gak ada yang sia Tentu berusaha Gak ada yang sia-sia Selama pengalamannya jadi pelajaran Kalah atau gagal pun gak sia-sia Kalau lu melanjutkan Yang itu jadi ilmu Iya kan Jadi Istilah gagal tuh Saya gak gitu paham Tapi Sedih rasanya Kalau anak gak bisa jadi apa yang diinginkan Nah itu Itu baru Peran kita Dan At the end of the day I just wanna be a good parent Kalau mau meninggal tuh Masih ada anak-anak Gak pengen meninggal sendiri Pengen masih bisa ngobrol Pengen masih bisa Saya Bukan cuma pengen mereka ngobrol Saya pengen jadi tempat Mereka mencari nasihat Karena itu berarti Anak-anak kita ngeliat Masih ada nilai Yang kita bisa berikan untuk mereka Dan Jadi temen ngobrol gitu ya Betul dan itu membanggakan sekali Dan membahagiakan sekali Gak menyesal menjadi Anaknya Mas Panji gitu Mereka gitu ya Moga-moga Thank you for being here Sama-sama terima kasih banyak juga Juga ada terakhir yang ingin disampaikan Ada event terdekat? Gak ada sih Tapi saya Banyak Spesial masih lama ya Tapi kelihatannya bakalan pecah Gara-gara Esil pemilu Gak cuman saya saat ini Kan saya juga punya senior Senior saya namanya Hidup La Indonesia Maya Itu tempat saya ngasih komentar terhadap Apa yang diri dia di Indonesia Di noise ya Aku salut banget loh mas Maksudnya Kok kamu itu bisa Sepersisten itu gitu Serajin itu Ngomentarin Banyak hal Maaf saya kasih tuara sih Dibayar Ada duitnya Tapi pada saat yang bersamaan Disiplin aja Emang harus disiplin aja Ini saya Di tengah-tengah Persistennya itu Di tas saya Saya bawa mikrofon saya Laptop saya Saya di jeda-jeda kegiatan Mengerjain episode podcast juga Tapi saya mau bilang Podcast ini udah 6500 episode Saya ada sepatu Sepatu Kim 500 Sneaker Kolaborasi dengan footwear Mba Sebuah sneaker Yang merupakan perayaan 500 episode tersebut Itu ada di aplikasi tip-tip Harganya 500 ribu Belum termasuk hongkir Hanya 500 pasang Lihat desainnya Kalau suka silahkan Kalau misalnya Suka dengerin siniar hidup Indonesia Maya Jadilah bagian dari perayaan 500 episode Karena Ngerjain apapun 500 kali Itu susah Bener Susah Ini udah berapa kali nih mas? Ini baru 20 29 ya? Nah ntar pas nyampe 500 Apa kek Mabok-mabok Apapun yang 500 kali dilakukan Ini aja seminggu sekali loh mas Ini aja seminggu sekali Dirimu Kan ada Dua hari sekali Him Him sama work life trampolin Setiap hari berarti Setiap hari betul Youtube masih ada konten? Masih ada Konten berapa kali sehari di Youtube? Tiga kali seminggu Itu belum termasuk Yang ada di membership Itu Empat kali seminggu Di tip-tip juga ada konten kan? Ada work life trampolin Tapi udah selesai sih Oh udah Mudah dipindahin ke Mudah dipindahin ke Youtube lagi mungkin Si work life trampolin Wow Salud respect ya mas? Enggak Biasa aja Di New York banyak nganggur saya Saya isi Saya malah lebih Lebih kosong waktu disana Untuk kerjain gini-ginian Daripada disini Tapi Ya enggak lah Tapi tadi ya Kuncinya salah satu kunci persisten adalah Dibayar Dibayar Ya Jadi dari obrolan ini Salah satu hal yang mungkin Bisa kita pelajari bersama adalah Hidup ini pada harinya Lucu Iya betul Lucu Terima kasih semuanya Semoga obrolan kami Bisa membantumu Menyiatkan mental Dan memulihkan batin ya Semoga kita semua bisa menerima Kenyataan seapa adanya Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima